Gubernur Aceh Insinyur Nova Irensya MT mengatakan pemerintah Aceh mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut disampaikan Nova saat menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat asal Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat yang diselenggarakan secara virtual. Nova mengatakan, bentuk dukungan pemerintah Aceh adalah dengan mengalokasikan anggaran melalui Dinas Pertanahan Aceh. Langkah ini kami lakukan untuk menjamin semua keluarga miskin di Aceh yang punya tanah mendapatkan legalitas atas aset mereka, kata Nova. Nova menyebutkan, pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat miskin bukan kali pertama dilakukan. Sejak program tersebut digulirkan, yaitu di tahun 2017 silam, sudah banyak tanah dan masyarakat Aceh yang telah diterbitkan sertifikatnya. Apa yang dilakukan pemerintah menjadi sebuah langkah positif, di mana pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan itu, sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalisir dan status tanah tidak mudah diganggu dan dipindah tangankan. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan atau SIM Tanah, guna mendukung terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Aceh terpadu. Aplikasi itu, kata Nova, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi pertanahan. Sementara itu, Menteri ATR BPN Sofian Jalil mengatakan, pemerintah punya ambisi besar untuk menyelesaikan sertifikat tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Di tahun ini, pemerintah kata Sofian Jalil, sebanyak 7 juta bidang tanah di seluruh Indonesia berhasil didaftarkan. Sementara pada tahun 2019, tercatat 11,2 juta bidang tanah yang terdaftar. Sofian mengatakan, sertifikat tanah sebagai bukti hak milik tanah sangat berguna untuk mengurangi potensi konflik pertanahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.